Juli 1947 Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan di tahun 1945, Belanda melanggar perjanjian gencatan senjata Linggar Jati yang kemudian mengultimatum Republik Indonesia agar mengikuti keinginan Belanda. Setelah tanggal 16 Juli, Belanda melancarkan agresi militer ke beberapa wilayah kedaulatan Indonesia. Target penyerangan Belanda adalah kantung-kantung kekuatan Angkatan Udara Indonesia di berbagai tempat. Serangan tersebut membuat pihak Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, khususnya pesawat-pesawat tempur milik Auri. Pada masa tersebut, muncul perlawanan dari rakyat Indonesia, baik dari TNI maupun sipil. Dan ada sebuah peristiwa yang membuat mata dunia meriah bahwa kekuatan Indonesia masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.